Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everybody sobat youtube dimanapun anda berada Apa kabar anda hari ini semoga everything is ok ya Selamat berjumpa kembali bersama saya di sas channel tutorial dan review Channel yang membahas putar aplikasi smartphone Channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda Untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anda yang selalu stay tune di channel ini Saya doakan semoga anda sehat dan bahagia Tidak kurang suatu apapun Dimudahkan dari segala urusan Serta diberi rezeki yang melimpah amin Dan di video kali ini akan saya review dan saya bagikan Sebuah aplikasi yang cukup worth it dan cukup bagus ya Yaitu Ultimate Thumbnail Maker Apa itu Ultimate Thumbnail Maker? Adalah sebuah aplikasi pembuat thumbnail untuk platform sosial media dan youtube ya Hanya dalam beberapa langkah anda bisa membuat gambar mini atau miniatur video dengan mudah Anda bisa melakukan banyak hal di aplikasi ini selayaknya seperti editor atau desainer profesional ya Karena aplikasi ini diperuntukkan untuk pemula dan juga untuk yang sudah profesional ya Di dalamnya terdapat beragam template, toolkit dan ribuan preset yang bisa anda gunakan ya Untuk membuat banner, untuk membuat thumbnail, untuk membuat profil dan segala macamnya Yang bisa anda post di platform youtube ataupun di sosial media yang lain ya Anda bisa membuat thumbnail dari nol ya dengan memulai improvisasi sesuai dengan ide dan gagasan anda Dari mulai pemilihan font, pemilihan warna, gradasi warna, gambar email dan lain-lain ya Anda juga bisa membuat thumbnail dengan memanfaatkan template dan preset yang sudah ada ya Anda hanya melakukan sedikit perubahan atau editing di font, text dan image-nya ya Menyesuaikan judul thumbnail dan tema video yang mau anda buat ya Anda bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di google playstore ya Tapi seperti biasa untuk versi gratisnya ya banyak sekali pembatasan dan untuk fitur pro nya masih terkunci ya Kecuali anda mengupgrade aplikasi ini ke versi pro ya Tapi tentunya berbayar ya Tapi anda patut bahagia dan senang karena disini saya sudah menyediakan aplikasi yang pro premium unlock ya Jadi semua fitur pro nya bisa anda akses Semuanya bisa anda buka tanpa terkunci dan gratis ya Tidak dipungut biaya Anda hanya cukup membayar dengan BBJS ya Bayar pakai jempol dan subjek Oke simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong Agar anda auto paham dan bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar Dan anda bisa menemukan password untuk mendownload aplikasi ini Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya, klik semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke, cekidok Oke, baik kita mulai saja tutorialnya untuk membuat thumbnail ya Kita buka aplikasi Ultimate Thumbnail Maker nya ya Seperti ini Kita bisa membuatnya sendiri dari nol atau membuat thumbnail yang sudah ready ya Atau template yang sudah ada dan bisa kita rubah sedikit dari fontnya warnanya atau backgroundnya ya Kalau yang create thumbnail ini kita membuatnya dari nol ya Dari pilihan warna, background, font dan semuanya Kemudian untuk my shape ini adalah image atau gambar yang kita simpan ya Saya tidak menyimpannya Dan kemudian ini adalah thumbnail yang sudah kita buat tersimpan disini ya Thumbnail yang sudah kita edit Sedangkan ini aplikasi ya Yang ada di playstore Kemudian ini hasil dari editan atau thumbnail yang kita buat Bisa kita share disini ya Baik itu ke sosial media Ataupun ke platform yang lain ya Ke YouTube misalnya Untuk pertama akan saya contohkan Membuat thumbnail dari nol ya Membuat thumbnail sendiri untuk YouTube Ini ada banyak ukurannya Baik itu 9 banding 16 16 banding 9 untuk YouTube Atau 1 banding 1 ya Untuk sosial media Oke kita pilih yang aspek ratio 16 banding 9 Kemudian kita pilih gallery ya Saya akan mencoba membuat thumbnail mancing ya Saya pilih dulu backgroundnya seperti ini Oke lalu klik centang Oke kemudian kita pilih tag ya Di pojok kiri bawah ini Lalu kita tulis judul thumbnailnya ya Saya tulis Niat Mancing Lobster Kita kasih spasi ya di akhir kalimat dan awal kalimat Ini penting untuk Agar nanti pada saat kita Rubah fontnya Atau kita Tambah background Maka hasil tulisannya Tetap utuh ya Enggak terpotong Oke Lalu kita Posisikan ya Sedemikian rupa Agar tulisan ini bisa Presisi Dan tidak Menabrak Atau menimpah Gambarnya ya Lalu kita Cari fontnya ya Kita rubah fontnya disini Saya pilih yang ini aja ya Oke Lalu kita Rubah warnanya Menjadi putih ya Menjadi putih ya Oh ini silver Terubah menjadi putih Kemudian untuk agar tulisan ini terkesan lebih hidup dan lebih kontras ya Disini akan saya kasih backgroundnya Seperti ini Nah di background ini akan kita rubah warnanya ya Oke kemudian untuk opacity nya saya turunkan ya Seperti ini Kemudian kita atur ya agar tidak menabrak ya Kemudian kita masukkan lagi tag nya ya Kita buat tag nya disini Malah strike Monster hue Oke kita add Kita atur sedemikian rupa Kemudian untuk fontnya kita pilih ya Ini untuk fontnya saya rasa seperti ini aja Kemudian kita kasih spasi ya di awal dan akhir kalimat Lalu kita kasih background Background nya warna hitam aja Untuk tulisannya kita kasih warna putih ya Untuk tulisannya kita coba ke warna kuning aja Agar kita berbesar ya Kayaknya lebih menarik kita kasih background nya Oke lalu kita kasih sticker ya Disini kita klik sticker Kita bisa pilih bermacam-macam sticker ya ini Sudah tersedia tinggal kita download Kebetulan saya udah download satu sticker ya Kita ambil kita pakai Kemudian untuk warnanya bisa kita atur ya Menyesuaikan warna dari thumbnail itu sendiri ya Mungkin seperti ini Kemudian ukurannya kita atur ya Agar tidak menutupi gambar ya Mungkin seperti ini Oke lalu kita kasih tulisannya Totex Totex Kita bikin aja Viral gitu ya Viral 10 juta views Kita miringkannya Dengan mengklik Nah tanda disini Agar miring Lalu kita atur Agar tulisan yang lain Gak bergerak Gak ketarik-tarik Bisa kita kunci dulu ya Oke Kemudian untuk warna teksnya bisa kita pilih ya Kita pilih warna putih Oke Kira-kira seperti ini ya teman-teman Oke Jika sudah Kita download ya Atau kita simpan disini Kita download disini Dan inilah hasilnya ya Oke Selanjutnya Kita akan membuat thumbnail yang sudah ada Atau kita memanfaatkan template yang sudah ada Tinggal kita melakukan beberapa pengeditan menyesuaikan dengan tema judul video anda ya Nah disini jika kita ingin membuat thumbnail dengan memanfaatkan template yang sudah ada Kita klik disini Lalu kita klik thumbnail for YouTube Disini macam-macam ya Ada thumbnail untuk fotografi Kemudian fitness, olahraga, kecantikan Banyak sekali pilihannya ya Saya akan coba di kuliner Oke Saya pilih yang ini aja ya Kita download dulu Kemudian jika background atau image nya kurang cocok ya Dengan judul video yang mau anda buat Anda bisa merubahnya disini ya Background ini Lalu kita bisa mengambil di galeri ya Foto yang sudah anda simpan seperti ini Kemudian ini bisa kita tempatkan ya Karena ini posisinya menimpa gambar atau image nya ya Lalu kita turunkan opasitasnya ya Nah seperti ini Nah seperti ini Tag atau judul video nya bisa kita rubah ya Disini kita ketikan saja Menu seru gitu ya Kemudian yang satunya lagi kita rubah Kemudian yang satunya lagi kita rubah Mendoan crispy Untuk font nya bisa kita ganti ya Mungkin sama font nya cuman ini agak diperkecil atau minimalis Nah seperti ini Karena ini posisi tulisannya tertimpa oleh block atau background Maka kita bisa menggesen nya disini ya Oke lalu untuk tag yang dibawah juga bisa kita rubah ya Kita klik control Lalu kita edit Kita ketikan saja Plus ST hangat Ini hanya sekedar contoh ya Buat seru-seruan Agar anda bisa Membuat thumbnail dengan cepat Namun hasilnya bagus ya Seperti ini Untuk background atau block warna kuning nya Bisa kita turunkan opacity nya Ia menyesuaikan keinginan dan kebutuhan aja Lalu kita klik lagi di menu kiri atas ini ya Agar tulisan terlihat di atas atau di depan background nya Nah seperti ini Kita atur dulu ukuran text nya seperti ini ya Nah jadi judulnya Menu seru Mendoan crispy plus ST hangat Ini sebagai trik ya untuk membuat thumbnail Agar menarik perhatian dari para viewers Atau calon penonton agar mereka penasaran Dan segera ingin mengklik video ini ya Tapi tetap judulnya itu harus real sesuai dengan isi video ya Jangan judul yang menipu ya Nanti malah video kita jadi jelek Retensi kita jelek dan turun Oke jika sudah kita klik menu pojok kanan atas ya Kita simpan atau kita download Disini kita klik Dan kita bisa lihat hasilnya di galeri handphone ya Inilah hasilnya temen temen Oke kira-kira seperti itu ya Cara membuat thumbnail yang mudah simple dan hasilnya oke lah ya Di aplikasi ultimate thumbnail maker ya Anda bisa mendownloadnya di link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi ya Tentunya aplikasi ini sudah pro dan semua fitur premiumnya sudah terbuka ya Oke seperti itu aja Selamat mencoba semua berhasil Dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan di video ini Jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya Ini semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih